Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi kita di channel Sumber Dakwobis Nah ini kita akan melihat Dimana momen Pak Presiden Jokowi Berpamitan Di depan seluruh para jeneral TNI maupun Polri Dan inilah hebatnya Dan uniknya Pak Jokowi Pamitan beliau dibungkus dengan Alah kocak Presiden Jokowi Jadi suasana Seketika berubah menjadi Tawa Tentunya disana ada Pak Prabowo Subianto Oke tanpa berlama-lama Ini pokoknya Anak Abah makin lama makin merana Anak Abah makin lama makin meradang Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ternyata makin mesrah Oke lanjutkan berubahnya Tanpa berlama-lama Bismillahirrahmanirrahim Oktober Bulan depan Itu ada Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Satu bulan lebih sedikit Akan ada Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih November Akan ada Pemilihan Serentak Pilkada Serentak Kepala Daerah Baik itu Gubernur Bupati dan Wali Kota Sehingga Saya minta TNI dan Polri Harus betul-betul Menjaga stabilitas Yang Sudah terjaga Sampai saat ini Hal-hal yang kecil-kecil Segera selesaikan Jangan Menjadi sebuah Persoalan yang Membesar Segera Secepatnya Kagi Sehingga Saya minta TNI dan Polri Harus menjaga Betul stabilitas Mendukung penuh Transisi Pemerintahan Gar mulus Pemerintahan Yang Saya pimpin Akan dilanjutkan Oleh pemerintahan Baru Yang dipimpin oleh Bapak Jindra TNI Purna Riuarang Rabu Wasubianto Pastikan Proses transisi Ini berjalan Dengan baik Dan lancar Jangan Sampai ada Riak-riak Yang Berpotensi Mengganggu Juga Dukung penuh Penyenggaraan Pilkada Jaga Netralitas Jaga Situasi Agar tetap Kondusif Terakhir Saya ingin Mengingatkan Kembali Terkait Dengan Kekerasan Kepada Perempuan Dan Anak Saya minta TNI Dan Polri Bisa Menjadi Institusi Yang Pertama Dikali Saya minta TNI Dan Polri Bisa Menjadi Institusi Yang Pertama Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Mencari Perlindungan Di Dalam Pikiran Para Perempuan Dan Anak Mikirnya Kalau minta Perlindungan Itu Di sini TNI Dan Polri Baik dari KDRT Dari Kekerasan Seksual Dari Kekerasan Fisik Dari Bully-bulian Dari Penganiayaan Oleh sebab itu Berdayakan Yang Namanya Babin Zah Berdayakan Yang Namanya Babin Kam Tip Mas Sebagai Ujung Tomba Dalam Pertolongan Pertama Sebelum Menutup Saya ingin Menyampaikan Ucapan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Atas Dedikasi Atas Kerja Keras Saudara-saudara Selama Ini Pencapaian Bangsa Kita Pada Hari Ini Tentu Tidak Lepas Dari Peran Dari Kerja Keras Seluruh TNI Dan Polri Seluruh Anggota TNI Dan Polri Dan Saya Berharap TNI Dan Polri Kedepan Bisa Terus Mempertahankan Kekompakannya Mempertahankan Jenergitasnya Dalam Menjaga Dan Melindungi Negara Kita Indonesia Dan Saya Mohon Maaf Jika Dalam Sepuluh Tahun Ini Lama Memimpin Ada Hal Yang Dirasa Kurang Berkenan Ada Hal Yang Dirasa Belum Maksimal Baik Dalam Kebijakan Maupun Dalam Kita Berinteraksi Nah Saya Kalau Ke daerah Pasti Ketemu Kapolres Pasti Ketemu Dandim Pasti Ketemu Danrem Pasti Ketemu Pangdam Pasti Ketemu Kapoldan Kadang-kadang Ada yang Saya salami Ada yang Nggak Saya salami Ada yang Luput Nggak Kesalaman Waduh Masa Saya Nggak Disalami Sama Presiden Padahal Saya Pangdam Saya Kan Nggak Apa Pangdam Yang Mana Kapoldan Yang Mana Kalau Nggak Ngenalin Polres Yang Mana Dandim Yang Mana Dan Rem Yang Mana Kalau Luput Nyalami Saja Bisa Masalah Wah Presiden Nggak Mau Nyalamin Saya Sekali Saya Mohon Maaf Jika Sepuluh Tahun Lama Memimpin Ada hal Yang Kurang Berkenan Ada hal Yang Belum Maksima Dan Belum Baik Baik Dalam Kebijakan Maupun Dalam Berinteraksi Dan Mumpung Masih Berada Di IKN Setelah Pegiata Nanti Kita Akan Foto Bersama Tapi Di Saudara-saudara Juga Kan Saya Ajak Keliling Saya Tahu Nggak Mungkin Kalau Di TNI Dan Polri Kan Nggak Mungkin Ada Yang Satu Dua Tahu-tahu Sumbu Kebangsaan Sendiri Tapi Pengen Tapi Nggak Berani Kesana Nanti Saja Dan Saya Ijinkan Bapak Ibu Untuk Berkeliling Sendiri Untuk Melihat Saya Rasa Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Terima Kasih Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya 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 Tadi saya Agak Tapi itu Agak Terbawa Arus Terharukan Tapi Langsung Hilang Karena Pak Jokowi Ketika Langsung Membuat Suasana Menjadi Tawa Dengan Candaan Alah Bersirin Jokowi Tentunya Kita Kita Tak 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 Tidak Bers 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 Terima Kasih Pak Jokowi Contoh Pak Jokowi Jangan Pernah Kita Menyimpan Rasa Dendam Jangan Pernah Kita Menyimpan Rasa Dengki Seorang Negarawan Sejati Tak Pernah Malas Walaupun Selalu Dipitnah Walaupun Selalu Dicaci Walaupun Banyak Sekali Orang-orang Yang Dengki Ini Masya Tentunya Tetap Waras Wa'billahi Tepik Wa'alaikum 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 Terima Kasih Terima Sampai Sampai